Intro Selamat malam pra netizen, namun kita berada salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini begitu kan, ya rilis ya Anies Caimin unggul di pemilih pendidikan tinggi Kenapa pemilih-pemilih Anies Baswedan itu punya pendidikan tinggi begitu kan Karena melihat kewarasan mereka begitu kan Jadi artinya apa? Artinya memilih Anies Baswedan itu adalah bukan orang-orang sembarangan Ini kan surfi yang menunjukkan itu begitu kan Jadi artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan surfi-surfi yang lain Kita lihat saja, Anies Baswedan itu lebih diutamakan dalam hal pemilih pendidikan tinggi disitu Mulai dari para dosen, profesor, mahasiswa, siswa disitu begitu kan Lebih condong terhadap Anies Baswedan Lantas bagaimana dengan masyarakat hari ini begitu kan Yang masih ada kelompok petani, ada kelompok nelayan disitu begitu kan Pada hakikatnya ya Kalau kita melihat dengan surfi-surfi yang ada Sesuai dengan apa yang kemudian disimpang jalan begitu kan Anies Baswedan itu disambut luar biasa loh begitu kan Mulai dari petani, nelayan, masyarakat, rakyat disitu begitu kan Menyambut kedatangan Anies Baswedan Dimana-mana disitu begitu Wajar dan ini adalah surfi dalam sebuah pendidikan ya Orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang waras Pasti memilih Anies Baswedan Ini menarik sekali sebenarnya begitu Jadi sudah beberapa kali surfi-surfi ini muncul begitu kan Bahwa orang-orang pendidikan, orang yang waras begitu kan ya Tetaplah milik Anies Baswedan disitu Lantas bagaimana dengan Genjar dan Prabowo begitu kan Kalau kita melihat dengan beberapa surfi yang ada selama ini begitu kan Ya jauh mereka begitu Karena satu yang dilihat itu adalah gagasan Ya gagasan itu sangat penting sekali Bagi kita begitu bagaimana untuk masa depannya Apa yang harus kita kerjakan disitu begitu Sebuah komentar netizen ini menarik begitu kan Bahkan ya salah satu begitu kan ya Dari pernyataan ini ternyata Anies Baswedan itu sungguh Sungguh apa namanya sungguh unggul sekali begitu kan Sampai berapa persen disitu begitu unggulnya begitu Bahkan nah tetapi mereka berpendidikan tinggi beberapa persen di Indonesia ya Kalau nggak salah mungkin berapa persen begitu kan Tapi pada kenyataannya ya Kalau orang-orang berpendidikan itu sudah mendukung Anies Baswedan ya Apalagi petani ini sangat penting sekali begitu kan ya Buat tim Nas Amin ya dan segenap pendukung hasil surfi indikator ini Terlepas dari tingkat kesahihannya Bukankah kebanggaannya justru prihatin Karena kalangan bawah sulit disentuh dengan kampanye gagasan Dan kalangan bawah adalah mayoritas pemilih tugas berat relawan ya Ya memang satu sisi begini karena masyarakat hari ini ada masyarakat petani ada nelayan disitu begitu kan Yang harus ya kita kelompokkan disitu gagasan-gagasan inilah benar-benar diterapkan mereka Apa janji yang ditawarkan begitu kan Ternyata program Anies lah yang paling unggul di masyarakat dibandingkan dengan capres-capres yang lainnya begitu kan Daripada makan gratis minum susu gratis buat apa Kalau ya bapaknya tidak bisa bekerja ya Anies Baswedan lebih mengutamakan bagaimana lapangan pekerjaan yang ada Ya terus kemudian para nelayan, para petani semuanya pupuk terpenuhi disitu begitu kan Lantas bagaimana UMKM yang muncul hari ini ya Ini yang paling penting untuk Anies Saimin disitu begitu Banyak sekali komentar-komentar netizen bahwa gagasan-gagasan Anies Baswedan tidak hanya di kalangan pendidikan Dia orang-orang petani, nelayan dan semuanya banyak yang mendukung Anies Baswedan disitu begitu Ini Cuma Anies ya yang kempennya dengan cara yang berbeda dan menjadi warna baru ya dalam pemilu Tiap kota acara desa Anies full satu ruangan sama anak muda dan kritis dan cerdas ya Bahkan makanya kalangan anak muda mahasiswa dan akademisi lebih condong ke Anies Ayo tunggu yang mau kritik kepada Pak Anies Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra Tapi saya menganggap bahwa gagasan-gagasan selama ini apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan Begitukan di masyarakat itu benar-benar diterima Ya salah satunya misalnya terkait dengan bagaimana bangsa kita begitu kan Bagaimana apa namanya jalan tol, bagaimana IKN, bagaimana kereta cepat, bagaimana kesejahteraan para buruh Bagaimana kesejahteraan para guru ya mulai dari pendidikan, kesehatan ya semuanya sudah tereng-reng ya Dari apa namanya diri benak tim Anies Baswedan disitu Ya saya menganggap bahwa ini persoalan-persoalan penting bagi Anies Baswedan disitu begitu kan Daripada ya buang-buang anggaran sampai 500 triliun hanya memberikan makan gratis kepada masyarakat disitu begitu kan Apa coba bayangkan, lihat saja generasi-nerasi yang muncul hari ini begitu kan ya Banyak orang yang tidak suka disitu begitu Bahkan ya satu sisi mengatakan survei indikator Anies Imin ya unggul di pemilih pendidikan tinggi Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan ya pemilih dari kalangan terdiri Lebih condong mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Anies Baswedan dan Mohamin Berlatar belakang pendidikan memilih pasangan Capres ya dari Anies Baswedan dan Caimin Dari kalangan pendidikan tinggi atau kuliah mencapai 41,3% Bayangkan begitu Mohasiswa saja begitu kan ya Orang-orang yang sudah berwatak pendidikan tinggi mereka ya Salah satunya contohnya S1 itu sebanyak 41% begitu kan Ini kan langkah yang baik sebenarnya Apalagi siswa ya mahasiswa disitu begitu kan Itu sudah banyak 41% disitu begitu Karena orang waras itu pasti memilih Anies Baswedan disitu Ini disusul Prabowo Subianto yaitu 40% ya Terus kemudian Pak Mahfud MD begitu kan Ya Prabowo Mahfud MD ya Ganjar dan Pak Mahfud MD 12% Kalau kita kalkulasi dalam dunia sekarang ini begitu Rata-rata orang yang memilih Anies Baswedan itu sangat tinggi sekali dibandingkan dengan Pak Ganjar Ya lihat saja Pak Ganjar karena mungkin keseringan nonton film biru disitu Ya Pak Mahfud ya dalam dunia karir pendidikannya dengan hukum sangat baik Tapi tidak punya dampak sama sekali kepada mahasiswa begitu kan Karena mahasiswa itu melihat subtansinya dari hukum itu apa sebenarnya Kalau masih kacau angka korupsinya semakin tinggi itu kemudian kan menjadi tamparan kepada Pak Mahfud begitu kan ya Jadi artinya apa selama ini bahkan Pak Mahfud mengatakan Kalau saya terpilih menjadi wakil presiden Pratt Saya katakan seperti itu sudah jelas mereka begitu Tidak bisa melawan hukum ya yang sekarang itu sebagai mengkopol hukam Sebagai mengkopol hukam saja hari ini sudah tidak bisa berkutik di bawah ketiak penguasa begitu kan ya Lihat saja begitu kan apalagi Pak Prabowo begitu kan Memang sih dalam dunia Prabowo ini kan Prabowo Gibran itu kan yang dilihatkan Pak Jokowi nya bukan melihat dari Prabowo Gibran nya begitu kan Prabowo Gibran itu gagasannya apa coba bayangkan ya Coba tanya masalah soal lingkungan tanya masalah soal fair estate ya Tanya soal bagaimana UMKM bisa go internasional ya Paling mereka yang apa namanya alur-alur dari jawabannya begitu kan sana sini mereka begitu kan Ya yang ditanya A jawabannya Z begitu kan Ini yang muncul hari ini begitu Bahkan ya untuk kalangan pendidikan tinggi ya ini kuliahnya atau bahkan sudah lulusan S3 Ya suara Pak Prabowo sedikit di atas di sedikit di bawah Anies Baswedan ya Mengacu ya latar belakang pendidikan pasangan Prabowo Gibran unggul pada pemilih dengan pendidikan yang mulai dari SD hingga SMA Kita lihat saja disitu Bahkan dia pemilih dengan latar SMP misalnya Prabowo Gibran mendapatkan perolehan angka sebesar 43,5% Sedangkan ya disusul Ganjar Prabowo 30% dan Canis Baswedan 19% ya Ya di kalangan SMP itu kan satu ya Ada yang masih apa namanya sudah punya KTP punya hak disitu begitu Apalagi di kalangan SD ngapain juga satu sisi begitu kan ya Di kalangan SD kan tidak bisa nyoblos disitu begitu ya Ya walaupun tidak ada walaupun adalah memuncul survei banyak SD yang suka kepada Prabowo Tapi pada kenyataannya percuma ada yang suka tapi apa namanya Tidak bisa mendapatkan suara disitu begitu Kan sayang seribu sayang juga begitu kan ya Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya Tonton terus channel Haudari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Haudari Podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya